Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan My Flowers Tenggarung Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini Saya akan mengganti pot dan media tanam Tanaman hias Diven Basia cantik Teman-teman Sejak saya tanam belum pernah saya ganti medianya Sampai rumput pun tumbuh Sudah sangat tinggi Selama ini saya letakkan di luar rumah Atau di samping rumah ya Tapi sering saya siram Sehingga masih tumbuh seperti ini Banyak daunnya yang sudah tua Dan sudah sangat tinggi Kalau sudah seperti ini Tenaman hias Diven Basia cantik ini Bagaimana cara mengganti media tanamnya dan juga potnya Seperti ini teman-teman Karena sudah sangat rimbun Tinggi Jadi saya akan Membagi menjadi dua pot ya Walaupun dua pot tetap Rimbun Sangat cantik kan Ini mirip green ball teman-teman Cuma ini daunnya agak panjang Kalau green ball Kan aglonema Kalau ini Jenis tanaman hias Diven Basia Ya gampang sekali tumbuhnya teman-teman Seperti ini Jadi daunnya yang tua Saya buang Jadi saya ambil daunnya yang masih muda saja Ya masih segar-segar Jadi sudah satu Ya ini lagi Saya potong saja Jadi tidak perlu saya cabut Karena tinggi sekali Ya terlalu panjang Kalau saya cabut lagi Jadi bagian bawahnya Saya buang saja Saya ambil bagian atasnya saja Walaupun tanpa akar Dengan bantu Ini juga sangat kuat batangnya Tanpa pisau Kalau saya mau Tarik begini saja Langsung ini Karena kaku daunnya Ini daunnya masih segar Yang disimpan Itu yang Ikut nanti saat ditanam Jadi daunnya dikurangi Ini tinggi sekali teman-teman Jadi tidak bisa ditanam dari akar Jadi dipotong seperti ini Nanti bagus juga pertumbuhannya Ini juga masih panjang Jadi semua daun-daun yang Sudah tua Saya lepas saja Atau saya buang saja Ya tujuannya juga Untuk mengurangi penguapan teman-teman Masih kita lanjut Memotong Jadi dipotong seperti ini Dibuang yang sudah Coklat-coklat daun ini Bekas daunnya Tidak sempat Saya bersihkan Seperti ini Ditarik saja Langsung Terputus Seperti ini Daun-daun tua semua Dibuang Ini daun-daun segarnya Disimpan Jadi kelihatan cantik Kalau ada daun tuanya Tidak dibuang Ya terlalu banyak penguapan Dan juga Kelihatan kurang bagus Teman-teman ya Karena nanti juga bertambar daunnya Ini anakan Makanya agak pendek Sama tadi Dibuang semua daunnya Yang sudah agak tua Nah ya kan Sangat segar Tinggal satu lagi Tinggi sekali Memang sudah Bertahun-tahun Teman-teman Ya pokoknya dibuang semua daun tuanya Ya masih segar Kita simpan Jadi seperti ini Teman-teman ya Ini Kalau akan kita nganam Dijarikan dua tempat Ini sudah dua Tiga Empat Lima Enam Jadi ada enam Pas Dua tempat Jadi saya bagi dua Jadi nanti Menggunakan dua pot Jadi Sebelum kita tanam Kita terlebih dahulu Mengisi potnya Ini pot yang pertama Nanti tiga Batang disini Saya tanam Nanti saat Ditanam Itu Langsung tiga Jadi langsung Jadi rimbun kelihatannya Jadi Media yang saya pakai Adalah Media tanah Tanah yang subur Tentunya Saya agak Campur dengan Media aglonema Ini kelihatan teman-teman ya Media aglonema Dengan tanah Bukan media aglonema Saja Karena ini Tahan banting Istilahnya Seperti tadi Media sebelumnya kan Tanah hitam Masih bisa tumbuh Ini saya gabung Tanah hitam dengan Media aglonema Teman-teman Jadi media aglonemanya Media baru Saya gabung dengan Tanah Jadi Tidak terlalu padat Seperti media aslinya Tadi Sebelum saya pindahkan Ini Poros Sedikit ya Tidak terlalu poros juga Karena ada tanahnya Saya akan isi Sampai Ya penuh Walaupun tidak terlalu penuh ya Karena Setelah ditanam Kalau masih kurang Medianya Bisa ditambah Lagi Sepertinya Masih kurang Sedikit Dia belum terlalu penuh Teman-teman Jadi saya ambilkan Lagi Media Jadi Seperti inilah Kalau kita menanam Tanaman hias Di penbasia Cantik Seperti ini Yang Diisi sampai penumpotnya Dan Bisa Media Agronema semuanya Tetapi ini saya Gabung tanah Dengan media Agronema Ini saya tanam Yang pertama Itu kelihatan Segar kan Teman-teman Karena saya sudah Buang tadi Daunnya yang Sudah tua Jadi Saya akan menanam Tiga disini Daunnya masih Segar-segar Semuanya Kita Tanam Seperti ini Diperbaiki Posisinya Sudah dua Satu lagi Ya kan Daun-daun segar Semua kelihatannya Sudah Tiga Sudah cukup Jadi tiga Seperti ini Dalam satu pot Kemudian Ditambah lagi Jadi Tenggelam Batangnya Dan Tidak Bergerak lagi Sambil Diperbaiki Posisinya Jadi Seperti ini Sudah kelihatan Segar Karena tidak Ada lagi Daun Tua Termasuk Daun yang Kering Sudah dibersihkan Semua Sudah Sangat cantik Ini Pot Pertama Sudah Selesai Jadi Kita lanjutkan Ke pot Yang Kedua Ini yang Lebih besar Potnya Lebih besar Sama Tadi ya Teman-teman Medianya Jadi Ada Jadi ada Tanah Ada Juga Media Agronemanya Kemudian Diisi dulu Potnya Ini Karena Agak Besar Jadi Saya Siapkan Media Tanam Yang Lebih Banyak Juga Jadi Saya Ambilkan Dulu Media Tanam Nanti Saya Isi Sedikit Sedikit Ya Langsung Dituang Teman-teman Kelihatan Ada Hitam-hitam Tanah Kemudian Ada Media Glonema Sekam Yang Kelihatan Coklat Itu adalah Sekam Yang Sudah Di Permentasi Masih Sedikit Teman-temannya Karena Potnya Besar Jadi Saya Tadi Tidak Menyiapkan Terlalu Banyak Media Jadi Sambil Saya Ambilkan Media Pot Ini Yang Besar Ini Teman-teman Kalau Besar Seperti Ini Ya Memang Harus Disiapkan Banyak Medianya Tadi Karena Dua Pot Ya Sendaknya Tidak Tidak Terlalu Banyak Saya Siapkan Nah Ya Kan Baru Banyak Ini Sudah Berapa Kali Saya Ambilkan Jadi Tadi Tidak Cukup Ini Juga Masih Di bawah Nanti Ditambah Lagi Teman-teman Saya Saya Tanam Dulu Ini Sudah Satu Ini Yang Kedua Disini Tiga Juga Yang Besar Besar Semua Karena Pot Nya Juga Besar Jadi Disini Tiga Sambil Diperbaiki Posisinya Agar Tidak Jatuh Sambil Saya Tambah Medianya Karena Masih Kurang Belum Terlalu Penuh Sambil Juga Memperbaiki Posisinya Kan Kelihatan Masih Kurang Ini Kelihatan Juga Besar Besar Kalau Yang Di sebelah Tadi Ada Yang Agak Kecil Yang Anakan Itu Disini Yang Besar Karena Pot Juga Besar Ya Saya Masih Tambah Karena Masih Kurang Ya Keser Saya Siapkan Agak Banyak Medianya Ternyata Yang Saya Sudah Siapkan Tidak Cukup Akhirnya Saya Ambilkan Lagi Di Tempat Media Tanam Disini Kebetulan Ada Di Karung Cuma Agak Jauh Tadi Saya Ambil Ulang Karena Yang Saya Sudah Siapkan Tidak Cukup Ya Seperti Ini Teman Teman Ya Kelihatannya Segar Sudah Sangat Segar Kalau Sudah Seperti Ini Nanti Tinggal Disiram Jadi Selan 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 Terima kasih.